Halo oke guys, balik lagi bersama gue Lihan dan gue kali ini bakal bikin tutorial gimana caranya kalian tuh ngecarry pake farmland atau marksman biar kayak lukas NB Karena lukas NBJ ngajarin gue nih, si Fugat ya, cuman gue ngambil dari replay guys ya, ini gue lagi main di Surabaya sama anonim, anonim pake ayam Musashi Kenapa gue gak bikin konten kayak biasa bang, gameplay bang, lu denger suara gue seperti kodok, masih kayak serak gini guys, nanti gue gak bisa ngecar suara gue abis ya, kalo gue teriak-teriak Jadi gue bikin tutor aja, karena banyak yang baru main juga kan, Under of King kan, welcome to Under of King temen-temen, yang udah coba aja dulu, udah nyoba, pastinya bakal ketagihan Gue main Luna, main Luna nya, main like disana tuh agresif banget bro, liat ya Dar-dar, gila gue flash ke depan, gue roll ke depan, kenapa gue berani, karena gue tau musuhnya tuh bisa apa, ini penting juga ya buat kalian ya Kalo misalkan kalian pengen ngecarry game di Under of King, gak cuma buat farmland, kalian harus kenal dulu, hero nya tuh bisa ngapain Jadi karena tadi gue udah diliat tuh si Feng nya tuh salah, skill satunya dia malah ke minion, terus tiba-tiba Cain dateng kan, kucur-kucur kan Si bocil berufo ini, dateng tanpa heal gitu, naikin stun juga, jadi gue flash aja si Feng nya, gue tembakin, dan lu harus pake settingan yang target ya, jadi gue targetnya tadi ke Feng Bukan target ke Cain nya gitu ya, jadi nembakin si Feng nya, bukan si Cain, kalau misalkan kalian kayak begitu, dua biji lu nembakin Cain, sama aja bodoh gitu, karena lu malah mati nanti Dan ini, gue sebenernya rugi ya, karena gue balik, burung gue hilang gitu kan, burung hilang, abis itu nih Musashi sama si Paus Zwang sih, malah meninggal Ini, ini, karena mereka gak tau musuhnya bisa ngapain ya, dan lu juga harus tau hero lu tuh sekuat apa di early Karena gue tau, si Lady Sun ini kuat di early nya, dia tinggal skill 1, tembak-tembak, skill 1, tembak-tembak gitu kan Terus pake Arcana Lifeteal juga kan, 8 biji kan, nah jadinya, beraniin diri gitu buat maju Dan juga basic attack si Lady Sun ini tuh bakal ngurangin cooldown dari skill 1-nya, jadi sering-sering basic attack lah, kalau misalkan main Lady Sun ya Skill 2-nya bakal ngurangin armor musuh, jadinya lu sebenernya penting banget buat ngenain skill 2-nya, frag grenade-nya kenara musuh Itu bakal bikin penetrasi lu bakal lebih gede lagi Nah, kalau misalkan ngomongin Lukas NB, kalau misalkan kalian nanya, Arcana-nya apa kok hero-nya sakit banget Emang Lady Sun itu hero-nya sakit bro, ntar lu liat aja di late game, damage gue segede apa gitu ya, udah berasa Lukas Kalau misalkan bareng sama Ming, yang nambahin damage, udah jelas jadi lebih sakit lagi Jadi intinya emang ini hero tuh bisa nge-carry banget Asal dijagain, karena farmland itu sebenernya role yang sulit banget, gue udah pernah bilang Ini farmland tuh role yang paling sulit, kalau misalkan kalian main solo dan kalian pengen nge-carry pake farmland Beberapa kali gue ngeliat sih, orang-orang yang jago Marco Polo tuh bisa nge-carry farmland pake Marco Polo Jadi gak pake Lady Sun, karena Marco Polo mungkin bisa lebih nge-carry dibandingkan Lady Sun, kalau misalkan ngomongin main solo Tapi gue misalkan main party kayak begini, eh main party, main, ya gue party sih, berdua sih main party kayak begini Ya gue cobalah pake Lady Sun, Lady Sun sama Rock Polo ya tergantung lah Pokoknya asal bisa farming di awal gue rasa lebih oke, tapi survivability-nya buat dia bertahan hidup di lane Lebih gede Marco Polo chance-nya, karena dia dash-nya ada 2 kan, dash-nya ada skill 2 Lu bisa pake flash juga, kalau misalkan lu mau, lu bisa pake ulti juga buat ngejauhin musuh itu kan range-nya lumayan jauh Kalau misalkan Lady Sun, ya range-nya cuma segini aja nih, dia paling punya slow doang dari skill 2-nya gitu Karena main adu tembak aja buat lu nge-life steal diri lu gitu Cuman, kalau Arcana sekali lagi, udah pasti Lucas NB bakal pake critical ya Karena meskipun dia itu kalau gak salah build itemnya tuh ke Master Sword dulu Itu tembakan dia critical bro, jadi kemungkinan besar dia pasti pake critical Karena kemarin ada yang share gitu pake mutation, gue rasa kurang cocok ya buat Lady Sun ya Kalau misalkan pake mutation ya, karena tembakan si Lucas itu critical dari awal Dia bikinnya juga Master Sword sama Axe of Tormen Jadinya kayak sedikit gak mungkin, kalau misalkan Sandaya dia tuh pake Arcana itu bukan Arcana critical Karena Arcana sering, criticalnya sering keluar gitu buat si Lucas NB Dan juga, gue udah main di Cina dimanapun gitu kan, gue nyari-nyari di Youtube Gak ada co, Lady Sun pake mutation, emang agak lain gitu ya Tapi yaudah itu aja buat Arcananya, gue udah bikinin buat kalian, kalian bisa nyontoh gue juga Ntar lu bisa liat damage gue di akhir kayak gimana ya Itu emang sakit banget Dan ini agak ini ya, chaos ya di arah bottom lane-nya Karena lawannya kan Feng kan Si Feng ini, dia bisa nge-clear cepet juga pake Bladestorm-nya Terus dia ada area heal juga buat nge-sustain di lane-nya Jadinya, kesalahan mereka di early tadi doang tuh, yang mati sama gue Satu lawan dua kan, hitungannya tapi mereka malah mati sama Lady Sun, the power of Lucas NB C. Fugat gitu ya Jadinya, ya gitu lah Nah ini gue tau dia bisa nge-roll Jadinya gue mundur, tapi gue kena mark kali ini Gue udah jaga jarak sih itu sih, karena gue tau dia bisa nge-roll Jadi gue gak mungkin roll depan, kalau misalkan gue roll depan, gue bakal mati Nah itu sekali lagi, pentingnya lu tuh tau musuh lu tuh bisa ngapain Nah ini gue masih roll depan tuh Ini lah roll depan tuh, gue gak kena kipas bro Untung gue gak kena kipas sama Isirano, gue kena kipas sama Isirano sih Mati tadi, gue kena kipas terus gue di-ulti Nah ini space, apa namanya? Si Kongming-nya juga bagus sih, dia tau awareness gitu kan Dia langsung ke bawah, buat ngebantuin Dan gue yang darah sekarat kayak gini pun jadi berani buat majuin Jadi, kalau misalkan darah kalian sekarat Mana kalian kayak abis kayak gini kayak gue gitu kan Tapi potensi lu tuh masih bisa bantuin war Lu bisa ngasih damage juga, lu bisa positioning Itu pentingnya lu gak usah balik dulu Karena, kalau misalkan lu tadi balik Ya kan misalkan tadi gue balik, misalkan gue balik ya gak bantu war ya Itu kan pasti kan gue kemungkinan buat dapet tower Jadi kayak dapet sih towernya sih Tapi dapet kill kayak tadi, dapet cahaya enggak gitu kan Dan tower hilang itu di outer, itu penting banget Karena akhirnya musuh itu gak punya space buat farming Kayak farmlinenya, dan gue ngambil-ngambilin jungle kayak gini Sebenernya karena jungle gue anonim sih Dan dia sering banget tuh ngambilin jungle gue coy Kalau misalkan main, tapi memang boleh sih guys Lu ngambilin merah di awal, ngambilin jungle itu boleh juga Kalau misalkan farmlinenya butuh farm lebih cepet gitu Biar bisa ngecarry gamenya lebih cepet lagi dibandingkan nunggu late game banget Dan ini babi juga gue ambilin Sebenernya bahaya ya, kalau misalkan kita ngeliat map kan Mapnya ini kan gelap gitu ya Gue gak tau jungle musuhnya dimana gitu kan Si dianuinya gue gak tau ada dimana Terus gue gak tau itu ada Feng keliatan sih di bawah sih sama Lee Sin 1 Tapi kemungkinannya sih karena maishiran udah gak ada Jadi gue berani sih buat ngambil satu camboardnya ya Dan ini gue coba buat ngambil tower satu lagi nih Kan itu dapet nih tower bawah nih outernya nih Sekarang tugas kedua adalah ngambil tower ke tengah gitu ya Biasanya atas sih, cuman atas udah hancur juga Jadi gue coba buat dapetin tengah sambil ngambil-ngambilin Kayak gini ya nih, jungle-junglenya nih Karena udah gak ada tower kan di sebelah, di bawah kan Tower outernya udah gak ada Jadi lu bisa ngambil-ngambilin, lu bisa dapetin potensi Tuh kayak gini ini gak mungkin terjadi nih Lu liat pep ya Geng kayak gitu gak mungkin terjadi kalo misalnya masih ada tower outer Jadi tower itu paling penting banget buat dijagain Apalagi mid lane, jangan sampe buat ilang Nah karena yang disini tuh temen-temen gue war terus Kalo misalkan gue ngikut ya Ntar bisa ke comeback game ya bro Ntar gue tiba-tiba shutdown, gue mati gitu kan Game bisa ke comeback Jadi gue mendingan ngambil tower tengah dulu Biar bisa punya space lebih gede lagi coy Dan ini gue tau mainnya gak mungkin Dia tuh ngincar ke arah gue nya langsung Ya sebenernya bisa aja sih Tapi dia harus nge-clear dulu Karena tower tengah itu penting banget buat di defense Dan temen-temen gue ternyata dapet tower di bagian bawah tuh Tower 2 nya dapet di menit 6 Jadi nice banget Musuhnya udah kepress kayak gini Yaudah lu manfaatin press yang lu lagi lupunya ini Buat nge-press ngambil-ngambilin janggal musuhnya Dan lead design ini Itu kan kalo misalkan lu tau Dia skill 1 nya kan nambah range attack sih lead design nya Jadi lu bisa banget buat nembakin tower Di luar jangkauan attack si tower nya Jadi lu bisa banget tuh Buat yang namanya tuh kayak ngancurin tokoh kayak gue tadi tuh Kalo misalkan udah sekarat ya Nah ini gue coba untuk ambil merahnya Tapi kayaknya merahnya nih Gak dapet gue disini nih Karena merahnya diambil sama Arthur Lo gak sering dapet Nah itu si Arthur yang dapet ya Merahnya tuh kena perisai-perisai muter-muternya Nah ini lu basically terus nih Biar skill 1 lu tuh Sering-sering cooldown cepet gitu Lu bisa juga sih Kayak agak dari jauh Lu skill 1 dulu Itu kan udah pake enhance basic attack lu tuh Udah ke enhance tuh Abis itu kalo misalkan udah boleh deket Lu baru tembak lagi Jadi kayak 2 kali enhance basic attack Itu sakit banget Nah itu ada shield Ini gue nge-flash Karena gue tau itu ada ultinya Bakal keluar dari si Maisy Danu Bakal bisa dorong lagi Ada ulti feng juga bahkan disitu Dimajuin sama si Anonim Ada tower lagi Gue incer tower dulu Nah ini penting nih Gue banyak banget Ngeliat farmland-farmland tuh Gak ngincer tower dulu bro Kayak maju terus Ikutin yang lainnya Biarin aja bro Fighter gitu kayaknya Support roaming Dia nge-push Biarin aja Lu incer towernya dulu Lu selamatin mereka Dari serangan agro tower bro Karena tower tuh sakit banget Dan gue jarang ya Ngeliat orang tuh Kayak nembakin tower Kalo misalkan jadi marksman Jadinya lu nerima damage tower Banyak banget Lu gagal buat ke-push Temen-temen lu udah Berhasil nge-zoning hitungannya Tapi malah mati Gara-gara Nerima damage tower Nah sambil balik Tadi kayak gue ya Ngambil-ngambilin Jungle busu juga Lu bisa liat networknya ya Beda 2000 doang tuh Bahkan gue udah menang pressure kayak gini Cuman karena Karena ini masalahnya nih ternyata nih ya Liat tuh jungle gue tuh Masih full semua Campnya Campnya gak di-clear sama anonim kayaknya Kalo misalkan itu Campnya di-clear sama anonim Kemungkinan dia tuh Bisa jadi kaya juga Ini networknya harusnya naik Cuman gue gak tau sih Tadi rotasi dia kemana ya Karena kan gue kan fokus ke gameplay gue Agak jauh juga Baru-mainnya bro Dari kasur Gue di meja kan Gue duduk di kursi Gue mainnya kemarin Nah ini gue ambil-ambilin lagi Gue biru gak Gue sebenernya butuh biru sih Ladison tuh sebenernya butuh biru ya Karena mananya cukup boros Tapi Gue juga merah gak gue ambil di awal gitu Karena gak enak bro Sebenernya bro Meskipun dia temen gue Pengen gue colong merahnya Tapi ntar dulu lah Nanti dulu lah Agak light game dikit lah Kita nyolong merahnya nanti dulu Nah ini di atas Fangnya lagi ngejar Terus udah ada musashi juga Jadi gue lewat sebelah kiri ya Gak lewat kanan ya Posisi gue ya Ini penting juga nih Positioning with Farmland Marshman Ini gak ini gak Gue mati Kena bladestormnya Fang ya Kan LucasNB gak begitu bang Itu tadi emang salah gue ya Gue nebein bladestormnya Fang ya Karena gue gak sadar coy Sebenernya coy Udah ngantuk banget sebenernya Gue bikin konten ini tuh Udah ngantuk bro Gue cuma pengen nyelesain event Dakiya aja sebenernya Main 5 kali sehari Jadinya gue bikin dah nih kontennya Maksud gue replaynya gue bikin Tapi kebetulan bagus mainnya Tuh gue main agresif banget ya Main ini ya Main light designnya ya Jadi karena gue udah tau Light design ini squad apa Dan karena pake Arcana Rift Lo bisa tau juga Dia bisa nge-lifesteal Jadi gak perlu Balik-balik mulu gitu Misalnya lo pake light design Nah ini main kiting nih Lo main kiting nih ya Lo liat nih Fangnya bakal ketarik sama gue Gue keluar masuk Sambil nungguin si Anonim Nah sambil nungguin Anonim Nah itu gue gak clear tuh Tadi tuh armadilonya tuh Karena gue mancing si kampret ini Biar diem disitu Nah gue tinggal Jadi kayaknya harus kayak Pinter-pinter juga Buat main kayak Itu sedikit licik juga sih guys Buat ntar-ntar kayak gitu Cuman harusnya Fangnya balik Cuman karena mungkin dia ngeliat Di tengah itu rame Dan Fangnya drag system Dia gak bisa baca map Karena ini masih master juga sih nih Master 3 Kalo gak salah ini ya Gue main masih belum naik GM gitu Gue main solo Turnaik-turnaik mulu Kalo misalkan pake jungle Gue main Gue mulai menang pas pake class lane Tapi ini kita fokus lagi ke farm lane Posisininnya kayak gimana bang Pake farm lane Ya gini Ya posisininnya Kalo misalkan udah jadi banget Enak banget tuh Tuh tembak-tembakin tuh Karena lu tau power hero lu tuh Sekuat apa Nah kalo misalkan Karena lu tadi gak pake critical Kayak gue bilang Kayak kalam iti Gak mungkin tuh tembakan basic attack Gue keluar critical bro Jadi Dengan adanya master sword Di arah si Lukas NB Tujuannya tuh gue rasa ya Ini masih spekulasi gue sih Karena kalo misalkan di turnamen Dia Gak selalu dijagain ketat banget Sama temen-temennya Jadi dia gak bakal bisa free hit banget Setiap saat Jadi dia bakal manfaatin Enhance dari master sword Sama dari skill satunya Jadi setiap dia skill satu Critical lah keluar Master swordnya Jadi kalo misalkan pake arcannya Bukan critical Lu gak bisa ngarepin itu keluar coy Kayak lu Pake skill satu nih Terus lu tembak Critical lah gak keluar dong Jadinya pokingnya gak sakit Bisa disebut kayak damage poke lah Jadi kalo misalkan Dia dibikin master sword sama master storm Udah pasti banget Dia tuh mainin skill duanya juga Buat ngepenetresi damage Sama ngasih poking damage Yang keluar critical Dia berharap criticalnya tuh keluar Jadi dari arcana dulu Di awal-awalnya Dan gue udah cobain sih Sebenernya sih Pake master sword dulu Atau pake critical dulu Sebenernya gak jauh beda ya Sama-sama sakit banget Di late gamenya bro Ini udah level 14 Gue udah tau power gue Bisa nge-lightsteal Di level-level segini Ini gue majuin nih Gak takut gue Gue flash ke depan bro Lu liat gak sih Darah segitu aja Damagenya segitu bro Jadi lu masih Nanya arcana yang lu kasih NB apaan Emang hero nya sakit Pas gue main di China kemarin Pake lady sun Itu gak Gue liat arcana semuanya Gak ada yang red moon Gak ada yang pake Arcana lain Selain Kalamity coy Kalamity udah paling bener ya Buat lady sun ya Emang hero nya butuh critical Nah ini gue majuin lagi Gitu liat Damagenya emang sakit ya bro Damagenya emang sakit ya Jadi terjawab ya Lukas NB kenapa sakit Karena Dia dijagain sama teguh Psycho Anjir Ada teguh Ada falah Ada topik Ada ami Pake jungle tank juga Gue kalo main di back to retro Gantiin Lukas Lukas ganti gue Gue main lady sun coy Teguh tempelin gue Menang game ya bro Gue udah ngerti main Lukas Tinggal maju-maju Orang gila aja kayak gue gini nih Ini bukan Lukasnya yang jago juga Sebenernya Lukas jago Tapi temen-temen di BTR Di back to retro juga jago Ngejagain Lukasnya Itu yang ngebikin Back to retro jadi jago banget Nah ini buat full itemnya Lu bisa ngeliat damage juga Ini udah gue rekam Udah gue record ya Biar gak ilang di HP Ini 129 ribu Risalt kan kawan gue ya Damagenya segini-segini aja Dia paling gede Bahkan 16-0 Ini gue 16-0 nih Mau liat Mau liat Lukasnya gue 16-0 kan Cuman di turnamen Kalo gue di rank Tapi intinya kayak gitu guys Udah gue jelasin ya Gimana caranya kalian tuh Nge-carry pake farmland Ini emang rada sulit Gue saranin kalian Bareng duo sama roaming Biar kalian dijagain setidaknya Karena banyak yang buta map juga Jadinya semoga kalian berhasil Mainin farmland Dan bisa nge-carry Kayak gue dan juga Bang Lukas NB Nice Bang Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax